Oke kali ini kita mau review drone terbaru nih Produk dari Nartor N-series NX8 Ini produk Nartor ini sama kayak S70W Yang pasaran Eropa ya Kalau di Indonesia ini lucu banget nih Aneh merknya Nartor N-series NX8 Coba kita buka ya Ini barangnya Sini ada remor Drone ini pake baterai Ini ya Ini besarnya 2500mAh Ini 2500mAh Oke Orang-orang lagi Nah Disini kita juga dikasih Inginya ya Terus ada charger Charger disini Ini fungsinya buat Necas ya Charger disini Biasa kayak hape biasa Ini bisa buat Necas remote nya Disini Jadi remote nya sendiri Tidak pake baterai Dia pake ngecas Terus untuk baterai nya Kita charge disini Nah seperti ini Nah seperti ini Kita dapat bonus Baling-baling Empat Tempat bonus nya Obeng Sama ini Untuk atas Dapet cuman dua ya Cuman dua Ini gak dipake Gak apa-apa sih Variasi aja Ini Dapet baut Empat biji Oke Sini ada buku Petunjuknya juga Versi bahasa inggris Ini nanti kita bisa lihat Cara-caranya Menggunakan Mengkolibrasi GPS nya Drone ini Dual GPS Dual GPS Sudah Dia bisa Follow me Jadi ngikutin Kita kemana aja Sampirnya lagi Dari drone ini Dia udah ada kamera juga ya Ini Tamerasi Kurang lebih 2MP Oke Kita coba Masukin baterai nya Oke Ya Ini kalau kita nyalain Kalau misalkan kita nyalain baterai nya Kamera ini Otomatis Connect ya Pada ke bawah Ini 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 nyala Nah Otomatis Ini Oh kamera ini Jadi Kalau kita sambungin Ke Remote Baru dia Connect Nah Ya Coba kita lihat Lagi Kita matikan Lagi Kita matikan Drone nya Nyala Nah Maka Kita nyalain Ini Ya Berarti Kameranya Drone nya Sama Remote nya Sudah Connect Tinggal Ini kan masih Tidak Kedip Merah Kalau Mau Koneksi Remote Ke drone Tinggal Ke atas Bawah Ini Nah Dia berubah Seperti ini Jadi Depan nya Itu putih Belakang nya Itu biru Ya Kalau Sudah Seperti ini Tinggal Kita Kalibrasi Untuk Dia nyari GPS Nah Fungsi Untuk Remote Sendiri Kalau Kita ke atas Yang kanan Ini Ke atas Kanan Yang kiri Ke atas Kiri Ini dia Reset Jadi dia Connect Ulang Ya Coba kita Nah Tuh Connect Ulang Kalau Misalkan Mau Kolibrasi GPS nya Kita Ke Kanan Yang Kanan Ke atas Kiri Kiri Ke atas Kanan Seperti ini Nah Ini dia Sudah Mulai Minta Untuk Kalibrasi Cukup Diputar Sini Kurang lebih 2-3 Kali Sampai Nah Birunya Ini Berhenti Nah Plus Putihnya kan Masih Kedap-kedip Jadi posisi Depan Ini warna putih Di bawah Kita putar Nah Dua-duanya Sudah Berhenti Ini artinya Kolibrasi Kita Sukses Kolibrasi Sukses Ini Kedip-kedip Gini Dia lagi Mencari GPS Karena Posisi Sekarang Di Dalam Ruangan Jadi Dia Agak Susah Untuk Mencari GPS Nanti Kita Coba Di Luar Fungsi Dari Remote Ini Yang Di Sebelah Kiri Ini Ini Speed Kalau Kita Kebawah Speed 1 Speed 2 Speed 3 Daya The Full Cuma Cuma 3 Speed Nah Ini Yang Klub Klip Ini Ini Juga Dia Menandakan Speed Ini Speed 3 Posisinya Dia Di Kanan Untuk Jarumnya Di Kanan Kalau Kita Pindah Kebawah Speed 2 Diam Terus Speed 1 Diam Mati Oke Untuk Ini Kalau Ini Follow Me Kita Mencet Ini Speed Nah Tut 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 Nanti Kameranya Dia Ikutin Kita Kita Kemana Pun Kita Berjalan Dia Ikutin Terus Kalau Matikan Follow me Tinggal Pencet Lagi Oke Oke Kalau Ini Ini Untuk Kamera Foto Nah Ini Untuk Video Tidit 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 Nah Matikan Video Lagi Tuh Kalau Kalau Yang Ini Ini Untuk Kamera Jadi Bisa Ke Atas Bisa Ke Bawah Kita Coba Ya Nah Ke Bawah Dia Mementis Ke Bawah Sendiri Nah Kita Ke Atas Lagi Ini Kalau Tombol Ini Untuk Return To Home Jadi Sudah Pencet Ini Dia Pulang Sendiri Sinyal Hilang Gak Dapat Sinyal Dia Bahkan Pulang Sendiri Baterai Mau Abis Pulang Sendiri Akan Bisa Langsung Pencet Home Dia Pulang Sendiri Nah Kalau Mau Mati In Event Home Tinggal Pencet Lagi Oke Untuk Tombol Ini Ini Untuk Auto Take Off Dan Auto Landing Misalnya Kita Pencet Ini Dan Langsung Mutar Baling Langsung Terbang Oke Kita Pencet Lagi Auto Landing Oke Sekian Dulu Nanti Kita Tes Terbang Kita Lihat Stabilannya Seperti Apa Makasih Ketemu Kembali Dengan Niko Kodel No Tengah Tengah